Kita akan mendengar pemaparan dari Direktur Pengembangan Destinasi Regional 2 dari Kementerian Parekraf bersama Bapak Dr. Wawan Gunawan SSN-MM. Kepada Bapak Dr. Wawan Gunawan SSN-MM, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Olfira. Saya kira sangat luar biasa acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalfei. Yang terhormat, yang saya banggakan. Di sini hadir Pak Wakil Bupati Kupang. Sangat luar biasa sekiranya. Hadir menunjukkan CEO komitmen dari beliau, seorang pemimpin. Juga hadir sahabat saya, termasuk guru saya, Pak Dr. Wayandar Mala. Pak Kadis. Apa kabar Pak Kadis? Pak Kadis, siap. Siap, siap Pak Kadis. Juga terima kasih Bapak M. Sukri Mahmud yang telah mengundang kami untuk hadir di sini. Ijin, bosnya bisa nggak saya dikasih izin untuk share ini sedikit. Mungkin saya hanya sharing aja. Sebenarnya sudah banyak, sudah luar biasa panjang lebar. Saya mau ngomong apa lagi? Sudah habis sama Pak Wayand, sama Pak Bupati. Saya kira sudah lengkap. Saya tinggal ambil datanya, saya olah, saya renungkan. 2021 buat jadi program sinergitas. Itu saja saya kira. Jadi saya tidak dipusingkan lagi cari data. Datanya sudah lengkap oleh dari Pak Bupati tadi. Apalagi kalau ada tayangannya. Mohon izin, Pak Kadis. Nanti saya juga sudah WA japi ke Pak Kadis. Bapak-baparan itu tolong share ke kami. Dan apa yang disampaikan Pak Bupati juga mungkin pointernya juga akan kami catat. Bagaimana ke depannya. Jadi terima kasih ini kepada tim Asati. Saya kira ini adalah sebuah upaya perjuang. Ini bisa share ya? Bisa ya? Oke, sebentar. Ini hanya sedikit saja Pak. Karena yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis sudah lengkap saya kira. Baik, izin Pak Kadis, Pak Wakil Bupati. Saya kira sudah disepakati di RPJMN. Saya kira untuk di Nusa Tenggara Timur ini adalah sebuah kesempatan yang sangat luar biasa ketika pemerintah Pak Jokowi telah menetapkan khususnya NTT masuk dalam RPJM dan kaitannya destinasi superprioritas yaitu di Labuan Bajo. Tapi itu tidak menutup kemungkinan ketika Labuan Bajo ini ditetapkan sebagai destinasi superprioritas manakala destinasi-destinasi yang lainnya sebagai penyangganya, sebagai kekuatannya seperti kupang, ini harus menjadi penggerak juga. Jadi tidak hanya fokus di Labuan Bajo. Saya kira betul apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, pemataannya yang paling penting. Apalagi ini Asati ini punya peranan besar terkait dengan pengembangan khususnya di pariwisata. Saya kira dengan hadirnya Asati yang sudah kenal, saya mendengar dari awal ini Pak. Saya kira saya Alhamdulillah bisa mendengarkan sesuatu yang baru terkait dengan kupang ini. Sebenarnya hari ini jam yang sama saya ada tiga Zoom. Ada rapat yang pertama rapat dengan Kemlu terkait dengan pengembangan Bali. Yang kedua terkait dengan kegiatan di Labuan Bajo, protokol keamanan. Tapi saya coba memilih ke Nusa Tenggara Timur, yaitu khususnya di Kupang, karena saya ingin mendengar apa sih sebenarnya yang sekarang yang siap kita lakukan terkait dengan pengembangan pariwisata di Kupang. Saya kira ini Kupang masuk di 5 KSPN dan 13 KPPN. Ini hadir di sini Kupang, ada di sini Kupang dan sekitarnya. Saya kira ini menjadi sebuah kekuatan, ini menjadi modal utama ketika kita untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kupang. Jadi dalam peta KSPN ini sudah ada. Ini sangat memudahkan sekali. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis, saya menambahkan saja bagaimana kekuatan isu strategis dalam pariwisata, wisata alam. Kalau bicara masalah pariwisata, untuk keindahan saya kira, untuk alam NTT, apa yang digambarkan oleh Pak Wakil Bupati dan Pak Kadis, ini sudah tidak diragukan lagi saya kira. Untuk kehebatannya, pantai yang eksotiknya, budayanya, alamnya, ini sangat luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana untuk meyakinkan kepada wisatawan nantinya ketika destinasi pariwisata dibuka pada saat yang tepat, artinya pandemi ini sudah lewat, ini harus bisa dalam artian tinggal meyakinkan kepada wisatawan mansa negara dan wisatawan nusantara khususnya bagaimana. Apa yang disampaikan tadi Pak Kadis, betul. Jadi budaya sehat, budaya aman, budaya bersih, dan budaya lesar. CHSE-nya inilah yang kita jual. Sekarang kita tidak menjual terkait dengan keindahan. Sudah luar biasa indahnya. Pantainya luar biasa, gunungnya, atraksinya sudah luar biasa tadi. Ada potensi-potensi yang bisa dikemas menjadi sebuah event besar, event-event internasional. Saya kira ini menjadi sebuah kekuatan. Yang paling penting adalah sekarang bagaimana kesiapan. Kami dari Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota melalui Dinas Pariwisata melakukan pendampingan kepada para pelaku atau kepada destinasi-destinasi ini untuk menyiapkan destinasi yang siap dikunjungi dan siap dinimati melalui penerapan protokol kesehatan. Bagaimana di destinasi-destinasi itu diterapkan tempat cuci tangan, yang layak, toilet yang betul-betul mencerminkan, toilet pariwisata. Inilah gambaran-gambaran ini. Kami mohon izin belum bisa bergerak ke Kupang, Pak Wakil Bupati. Mungkin ke depannya kami sudah petakan juga. Jujur saja, kami Direktur Pengembangan Destinasi Regional 2. Regional 2 ini meliputi 18 provinsi, 258 kabupaten, dan 24 kota. Dari mulai Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Termasuk artinya di dalamnya ada Nusa Tenggara Timur. Paling tidak kami mencoba upaya-upaya bagaimana data-data yang tadi ada Pak Kadis dan Pak Wakil Bupati, ke depannya untuk nyeberang ke 2021, bagaimana, apa yang harus kita sinergikan. Terkait dengan ASATI, saya kira yang paling penting adalah kepastian. Kepastian destinasi ini yang siap dikunjungi, siap dijual. Jadi bagaimana aksebilitas ke sana, ke destinasi ini. Berapa waktu tempuhnya ke sana. Apa atraksinya yang bisa. Apa kenangannya. Wisatawan itu dapat apa ketika. Berapa lama di sana. Nah inilah yang paling penting. Mungkin travel pattern ini, jalur wisata ini perlu kita dibenahi. Dalam artian dipokus, diprioritaskan terkait bagaimana travel pattern ini untuk dibentuk. Jadi tidak hanya wilayah-wilayah khusus ke, contoh ke Labuan Bajo. Tapi bisa ke Kupang, kemana-kemana. Apa yang disampaikan Pak Ali, saya kira ini jejaring ini. Jadi jejaring laba-labanya disiapkan. Berapa lama si turis wisatawan ini. Semakin lama bisa tinggal. Artinya untuk tingkat kesejahteraan masyarakat, ini akan menjadi peluang besar. Jadi spending money-nya yang paling kita nantikan. Nah di sini juga atraksi-atraksi ekonomi kreatif, saya kira. Bagaimana pemberdayaan masyarakat di destinasi. Bagaimana memberdayakan masyarakat dan meyakinkan masyarakat sendiri ketika wisata destinasi ini dibuka kembali. Jadi bagaimana contoh desa-desa wisata. Kemarin saya dengan Pak Kadis di Labuan Bajo dipetakan kurang lebih 10 destinasi desa wisata. Kami mencoba dengan Kemendes juga hadir. Tentu sekali lagi Bapak Ibu semua terkait dengan asati bagaimana pemanfaatan destinasi-destinasi ini yang siap dikunjungi dan dimati. Jangan lupa juga terkait dengan storytelling-nya. Apa yang bisa dijual. Tadi betul mitologi, mitos. Bagaimana mitos ini bisa menjadi sebuah daya tarik di para wisata. Mitos ini menjadi sebuah atraksi di para wisata. Bagaimana orang lama berjam-jam dan hanya mendengarkan. Bahkan ingin datang kembali karena hanya mendengarkan cerita yang sangat menarik. Bagaimana si driver ini di jalan sebelum sampai ke lokasi ini bercerita. Bercerita tentang legenda, bercerita tentang mitos, bercerita tentang asal-mu'asal, desa itu, destinasi. Ini sebuah strategi yang perlu kami dampingi dalam artian, bagaimana sekali lagi kelengkapan-kelengkapan di destinasi ini kita lakukan. Jadi, homesay juga, bagaimana tidak usah ada hotel yang besar di situ, kalau tidak memungkinkan dalam artian, bagaimana untuk memberdayakan masyarakat di situ. Jadi, ada satu rumah yang memang menyiapkan satu kamar khusus, atau dua kamar khusus untuk dijual kepada wisatawan. Yang paling penting adalah toiletnya. Toiletnya betul-betul yang bercirikan para wisata, artinya bersih, sehat, indah, dan punya kelestarian. Ini yang paling kita soroti dalam aitan terkait kesiapan. Jadi, betul-betul di pariwisata aksesibilitas, aminitas, dan atraksinya. Kami di pariwisata tidak bisa membangun jalan, tapi kami butuh jalan. Sinergitas kami dengan kementerian PUPR, kami sudah mencoba melakukan ketika menggiring upaya-upaya mempercepat pembangunan di destinasi melalui PUPR. Juga terkait dengan aksesibilitas terkait jaringan internet. Banyak sekali destinasi-destinasi yang masih dalam kategori rendah untuk sarana dan persarana di jaringan internet. Jadi, wisatawan atau pelaku pariwisata juga tidak bisa menginformasikan secara real-time karena terhambat dengan jaringan komunikasi. Begitu juga dengan atraksi. Saya kira atraksi-atraksi yang ada di destinasi ini menyebabkan sebuah daya tarik. Ini melengkapi saja mungkin tadi yang sudah banyak disampaikan oleh Pak Kadis dan Pak Bupati, hanya gambaran. Baik, kami juga mengawal terkait alokasi dana khusus di Provinsi NTT 2018-2020. Ini sebagai informasi saja ke Pak Bupati dan Pak Kadis untuk DAKA untuk di Kupang. Memang tahun 2020 tidak ada untuk dukungan fisik, tapi ada untuk non-fisik. Mudah-mudahan 2021 setelah Pak Kadis sudah mengusulkan terkait dukungan alokasi fisik untuk pembangunan destinasi di Kupang. Untuk pemanfaatan dana non-fisik, mudah-mudahan bisa disenergikan juga dengan ASATI. Apa kira-kira? Apakah dengan jaring travel pattern, bagaimana jalur-jalur wisata, bagaimana untuk pemberdayaan masyarakat terkait-gait-gaitnya, atau BIMTEK-nya seperti itu, mungkin Pak Kadis bisa menjelaskan lebih lanjut nantinya. Nah, selanjutnya ini yang disampaikan oleh kami tadi. Jadi, budaya sehat, budaya aman, budaya bersih, dan budaya lestari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak-Ibu, ini lampirannya Pulau Semawa. Hanya saya mencoba melihat bagaimana ini ke depannya untuk bisa disenergikan terkait dengan destinasi langit gelap, Murtis Timau Kupang, dan Kerajaan Amboang. Ini saya kira, kalau saya lihat di sini, Semau ini adalah sangat luar biasa. Bagaimana berderet pantai-pantai yang eksotik, yang indah. Apakah ini bisa dijadikan travel pattern? Bagaimana di sekitarnya? Bagaimana desa-desa wisatanya, bagaimana masyarakat di sana, bagaimana ekonomi kreatifnya, tenunnya. Karena memang NTT sangat luar biasa dengan tenunnya, dengan atraksi kudanya. Ini sangat menarik bisa dijadikan sebuah atraksi pariwisata. Selanjutnya mungkin Pulau Otan juga sangat bagus. Ini hanya gambaran-gambaran saja, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis. Taman Nasional Langit Lampi Kupang, saya kira ini menjadi sebuah daya tarik, menjadi observatorium nasional ini dimulai memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh observatorium lainnya. Saya kira ini jadikan. Jadi, kalau sederhana, kalau melihat yang sering disampaikan, bagaimana menjadikan sebuah destinasi mempercepat kemajuan di pariwisata, di suatu daerah, saya kira CEO komitmen dari pemerintah daerah, mulai dari gubernurnya sangat luar biasa, Gubernur NTT untuk pariwisata. Juga Bupati Kupang dan Wakil Bupati Kupang, CEO komitmen untuk pengembangan pariwisata ini sangat bagus. Tinggal didorong saja. Jadi Pak Wakil Bupati dan Pak Bupati bisa menghimbau, semua dinas di Kupang adalah dinas pariwisata. Semua kegiatan di Kupang adalah atraksi pariwisata. Semua pejabat dan masyarakat adalah selaku pelaku dan pemandu pariwisata. Semua orang yang datang ke Kupang, dia adalah promotor yang bisa mengendos, mempromosikan pariwisata dan destinasi di Kupang. Itu mungkin lanjutnya ini. Langit Gelap saya kira kalau gambaran-gambaran ini akan keren. tidak kalah dengan yang ada di Spanyol atau di Cyprus. Saya kira ini bisa menarik. Kalau betul-betul terjadi sesuai dengan gambar yang ada di sini. Ini lokasi pembangunannya. Jadi kalau di lihat, ini seperti ini. Before after-nya, ini sangat luar biasa. Kalau memang betul-betul hadir seperti ini, ini sangat keren sekali. Kerajaan Nampuang, saya kira kerajaan Nampuang ini adalah kerajaan yang cukup tua. Saya kira punya magnis, punya kekuatan spiritual yang sangat luar biasa. Mungkin menjadi sebuah atraksi. Apalagi bisa dibuat event besar, event-event tingkat nasional, bahkan internasional terkait dengan kerajaan serumpun. Festival Kraton, kerajaan Nusantara dan serumpun yang bisa mengundang Malaysia, bisa mengundang negara-negara lain yang masih ada sistem kerajaan. Saya kira ini juga menjadi daya tarik sebuah atraksi. Betul, budaya semakin dilestarikan, semakin mensejahterakan masyarakat. Ini adalah bukan masalah kerajaannya, tapi dalam kaitannya dengan budayanya, prosesi budayanya, bagaimana adat istiadatnya, bagaimana nilai kearifan lokal, bagaimana nilai spiritualnya, bagaimana nilai kreatif dalam desain-desain baju-baju, kostum-kostum kerajaan yang sangat luar biasa. Bagaimana dihadirkan di sini ketika menginspirasi ada anak-anak muda, membuat sebuah prototipe desain-desain kostum, bisa diperagakan, bisa fashion show dalam artian dengan kontek-kontek kekinian, namun nilai-nilai kearifan lokalnya mengacu kepada nilai-nilai kerajaan zaman tempo dulu. Ini juga sangat menarik. Jadi paling tidak dalam mengemas sebuah atraksi pariwisata, ada tujuh unsur nilai yang harus dipahami dan dicermati, yaitu yang pertama punya nilai spiritual, yang kedua punya nilai budaya, yang ketiga punya nilai kreatif, yang keempat punya nilai ekonomi, yang kelima punya nilai komunikasi, yang keenam punya nilai komitmen, yang ketujuh adalah punya nilai keberlanjutan. Jadi kontinunya ini. Jadi tujuh nilai ini untuk mengemas sebuah atraksi pariwisata, saya kira akan dengan cepat tepatnya untuk mewujudkan sebuah atraksi yang berkelas internasional atau kelas nasional. Saya kira dengan menggunakan metode-metode atau strategi-strategi terkait dengan standar global. Ketika mengemas sebuah event ini, ini untuk wisatawan siapa? Kalau memang wisatawan internasional, ya lakukan dengan standar global. Kalau untuk nasional, kita pakai standar nasional. Tapi untuk lokal, kita cukup dengan lokal. Tapi bisa saja dengan kemasan lokal, tapi bisa mengglobal. Tergantung bagaimana mengemas sebuah event ini yang tidak apa-apa menjadi sebuah apa-apa, yang tidak menarik menjadi menarik, yang tidak bisa dijual menjadi laku dijual, yang tidak bisa dilirik akhirnya menjadi daya tarik pesedetan. Ini adalah bagaimana upaya mengemas itu. Itulah di atraksi pariwisata, di promosi pariwisata. Bagaimana mengemas sesuatu yang tidak menarik menjadi menarik. Bisa mendatangkan wisatawan baik mancanegara, nantinya juga wisatawan nusantara. Mungkin itu, ini contoh-contoh produk. Ini luar biasa. Saya kira kalau dilihat desain zaman dulu, ini sangat keren sekali. Bagaimana kalau prototype ini dibuat semacam untuk kolaborasi, atau pertunjukan, atau karnaval, karnaval besar terkait dengan orang berani dari amfuan ini, bagaimana kostum-kostumnya ditatak ke sedemikian rupa anak-anak muda, anak-anak milenial. Dibuat kalau event-event nanti tentu, pada saat pandemi ini sudah betul-betul relatif normal, dibuat event lagi bisa dipertontonan kepada masyarakat, bahkan kepada dunia, bagaimana desain-desain ini bisa mewakili, memekili sebuah kearifan lokal yang bisa dijual kepada masyarakat dunia. Ini luar biasa saya kira. Bagaimana nantinya kami bisa bersinergi dengan Pak Kadis, upaya-upaya menghadirkan kreator-kreator, atau desainer-desainer untuk dibawa dalam kegiatan bimbingan teknis di destinasi, di Kupang, ke depannya, bagaimana anak-anak muda bisa bergerak. Ini paling tidak upaya-upaya kami, nantinya ke depannya melihat terkait dengan pendampingan-pendampingan di destinasi. Termasuk dengan di desa-desa wisata, mungkin di Kupang. Mungkin Pak Kadis juga nanti bisa tolong berikan gambaran ke kami, desa-desa wisata yang ada di Kupang, dari mulai yang berkembang. Mungkin kalau rintisan silahkan, itu tugas Pak Kadis. Mulai berkembang, yang maju dan mandiri. Coba kami akan petakan. Karena apa? Di desa wisata ini, banyak peluang yang kita bisa kembangkan terkait untuk mensejahterakan masyarakat, untuk mempercepat masyarakat. Bagaimana desa wisata pertanian, agrokultur bisa digerak. Bagaimana desa wisata kreatif bisa digerakkan. Bagaimana desa wisata budaya bisa digerakkan. Bagaimana desa wisata religi juga bisa dikembangkan di situ. Jadi berbagai hal yang ada di desa wisata ini bisa dikembangkan. Tentu tidak semata-mata semua harus jadi yang sama, pola yang sama. Yang tidak punya potensi bisa memanfaatkan desa-desa lain, penyangga-penyangga desa lain sebagai pemasok. Jadi kalau di situ tidak ada, suplainya dari desa lain. Jadi di sini adalah ekosistem pariwisata akan bergerak, akan jalan terus. Di situ produk madu sepertinya. Contoh, madu. Tapi tidak bisa memasarkan. Dipasarkan di desa lain, di tempat lain. Dengan gaya dan cara yang berbeda. Tentu dua desa ini atau tiga desa ini akan bergerak secara ekonominya. Yang satu sebagai pemasok, yang satu sebagai penjual. Mungkin itu... Lanjut. Demikian Bapak-Ibu semua. Terkait dengan apa yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak semua. Terima kasih sekali lagi kepada Asita. Saya kira Kementerian Pariwisata sangat senang sekali dengan hadirnya. Asita ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa terkait pengembangan pariwisata. Ini bergerak. Jadi di kondel pariwisata ini betul-betul pentahelik ini harus bergerak. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, juga akademisi, juga pelaku industri, pelaku bisnis pariwisata juga bergerak. Juga ke akademisi dan juga media. Nah disinilah Asati ini selaku industri pariwisata. Kami sangat mengapresiasi. Terima kasih sekali. Saya kira Pak Sukri maupun semoga ke depannya kita bisa bersenergi dalam kaitan program-program. Saya ingin sekali lagi terkait dengan travel pattern-nya. Bagaimana upaya-upaya di seluruh wilayah ini semua bisa bergerak nantinya. Yang paling penting adalah sekarang kesiapannya. Kesiapan mempersiapkan diri. Begitu normal kembali, kita betul-betul sudah tidak kelimpungan. Kita tidak kedodoran. Jadi kita menyiapkan. Yang maha kuasa ketika menghadirkan, COVID ini kan dihadirkan maha kuasa. Kita mengintroveksi. Artinya kita menyiapkan semua juga. Hikmah. Jadi tantangan, hambatan bukan sebuah kesusahan bagi kita, tapi ini sebagai peluang. Sebagai peluang kita untuk betul-betul mempersiapkan yang betul-betul ke depannya lebih sukses, lebih bisa mensejahterakan. Demikian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Wawan. Terima kasih sekali pemaparannya, Pak Wawan. Terima kasih, Pak Wawan. Saya dari pertama saya catat ini spesial sekali acara hari ini ya, Pak. Jadi dari ada dua meeting penting lainnya, Pak Wawan menyempatkan untuk hadir luar biasa untuk NTT. Terima kasih penghargaan untuk NTT. Ya, saya tadi mencatat secara general ya, Pak Wawan ya. Bapak, itu luar biasa. Ada pengakuan juga dari Kementerian Parekraf bahwa untuk wisata itu sudah angkat tangan lah, Pak ya. Untuk keindahan alam, untuk potensi, segala macam sudah angkat tangan. Hanya bagaimana sekarang menginterkoneksikan, Pak ya, apa yang sudah Tuhan berikan kepada bumi NTT ini, khususnya Kabupaten Kupang, dengan para pelaku wisata, dunia wisata. Kemudian juga saya mencatat juga Bapak kembali mendorong budaya bersih, ya, budaya wisata bersih, sehat, dan lestari. Agar sekali lagi jangan kebablasan seperti daerah-daerah yang sudah keburu maju. Kemudian perhatian Bapak khusus juga kami catat untuk ekonomi kreatif ya, Pak ya, yang mendukung sektor pariwisata, bahwa Kementerian akan memberikan dan memang telah melakukan program-program khusus yang memberi perhatian kepada perkembangan dunia ekonomi kreatif sebagai pelengkap pariwisata itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Wawan untuk dan pemaparan dunia. Oke, baik kita lanjut. Selanjutnya ini untuk para peserta, saya catat sudah banyak.